Oke teman-teman kembali aku sama saya dan kali ini saya akan menonton video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi Android emulator yang stuck di 99% baik itu coplayer atau nox atau memu dan sebagainya ya pokoknya intinya sama aja ya dan karena banyak banget yang komen ya di channel saya seperti ini jadi saya bikin video tutorial ini dan sebenarnya cara ngefixnya gampang banget dan yang harus kalian lakukan adalah mengupdate driver kalian gimana caranya bang nah kalian cukup ke steam dan kalian pakai driver booster kalau misalnya kalian mau pakai acara saya cuman kalau misalnya kalian pakai software lain kayak driver utility atau yang lainnya ya itu bisa aja pokoknya kalian harus drivernya di update ya dan ini pack systemnya gratis ya walaupun ini bayar sih sebenarnya karena pack system ya jadi walaupun trialnya udah habis masih tetep bisa dipakai pak ya kita launch aja disini driver boosternya kalian bisa cari di store sini tapi kalau misalnya kalian mau download versi webnya juga bisa cuman nanti udah 10 hari ya kalian harus semacam kayak beli lagi lah ya atau aktifin softwarenya kalau misalnya versi steam gak usah dan disini kalian cukup cari aja driver booster kalian mau cari driver booster versi 5 juga gak apa-apa sih sebenarnya sama aja ya pokoknya kalian harus drivernya di update intinya ya dan kita exit saja disini dan disini kita buka driver boosternya ya nah nanti disini akan ada driver yang old atau yang lama lah ya istilahnya kalau misalnya kayak gini kan extremely old very old dan mungkin ada yang lebih merahnya lagi gitu kan pokoknya ini extremely old itu udah paling tua banget lah ya dan kalian intinya update aja semua dari ini tapi yang penting sih yang paling penting sebenarnya adalah PGA nya PGA drivernya misalnya kalau kalian pakai Intel G4 5000 atau G4 500 lah ya jadi kalian update aja PGA nya dulu kalau misalnya kalian udah punya wifi yang bagus atau punya koneksi yang bagus sama kuota yang banyak kalian update semuanya karena untuk ngefix stock di 99% ini kalian cukup update PGA nya aja contohnya mana ya PGA saya ini gitu ya Intel 100 series gitu nih kalau gak salah sama ini kita uncek saja dan kita cek yang ini dan kita update kita oke atau mungkin kalau misalnya kalian mau download dari Intel nya langsung bisa aja cuman kalian harus sedikit googling aja sih oke jadi ini sedang install ya Intel chipset drivernya jadi ini sedang Intel chipsetnya lagi diinstal nah biasanya ini sebelum nginstal itu ada creating restore point ya kalau misalnya kalian ada crash atau apapun kalian tinggal bisa restore aja kalau misalnya ada kesalahan drivernya kalau diinstal ya kan cepat tahu oke nanti setelah kalian beres mengupdate nya nanti akan ada tulisan kayak gini update completed atau udah beres lah ya dan kita minimize dan kita kalau misalnya kalian mau restart silahkan restart dulu dan kalian silahkan coba lagi buka nox nya ya kita buka dan kita tunggu seperti biasa loading nya disini sampai sini eh 99 coba kita lihat ini masih aku atau enggak oke kita sudah masuk ya bisa masuk dan setelah itu kalian cukup tinggal main MOBA analog nya pak kita klik aja langsung cuman disini saya enggak akan main sih kayaknya tapi kalau misalnya kalian mau eh gameplay MOBA analog ini atau MOBA legend ya silahkan kalian komen di bawah nanti saya akan bikin gameplaynya ya khusus nih mungkin kayaknya enggak akan fokus cuman bakal lucu-lucuan doang sih dan jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rai dari tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax